Aksi tiga personel polisi di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan menerobos sungai berarus deras membawa logistik pemilu 2024 viral di media sosial. Mereka terpaksa menerobos sungai karena motornya rusak di tengah perjalanan. Anggota Polsek Tompobulu, Bripkan Nasar mengatakan tiga personel polisi itu menerobos sungai di desa Bonto Manurung, kecamatan Tompobulu, Maros pada 16 Februari 2024. Saat itu mereka membawa logistik pemilu dari Dusun Makmur dan Dusun Barah menuju kantor kecamatan. Nasar mengungkapkan mereka awalnya menggunakan sepeda motor untuk menuju ke lokasi, namun motor yang mereka gunakan rusak karena melewati medan yang cukup terjal. Nasar dan kedua rekannya kemudian memutuskan menyeberangi sungai di desa Bonto Manurung untuk membawa logistik pemilu. Warga di sekitar lokasi turut membantu ketiganya menyeberang sungai. Nasar menyebut sungai itu memiliki kontur licin dan arusnya deras, serta memiliki kedalaman yang bervariasi, mulai 1 meter sampai 70 sentimeter. Luas sungai kurang lebih 30 meter. Sementara itu Kapolres Maros AKBP Awaludin Amin mengatakan, dengan tibanya kotak suara yang dibawa dari Dusun Makmur dan Dusun Barah, maka pergeseran logistik pemilu ke Panitia Pemilihan Kecamatan sudah rampu. Dalam video yang ramai beredar di media sosial ini, terlihat Bripka Nasar dan rekannya memikul kotak suara pemilu 2024, menyeberangi sungai berarus deras. Personel polisi itu ditemani sejumlah warga yang ikut menyeberang. Salah seorang di antara mereka yang memikul kotak suara sempat terpleset dan hampir jatuh. Dia pun dibantu oleh rekannya untuk menyeberangi sungai.